kita lanjut, masih banyak di belakang weh, dari mana aja sih? eh, masih, gak kerja oke, oke, oke coba, ini ada apa aja abis, aku terpesona denger mobil hi Sobi, selamat datang kembali di channel youtube kami, Trends Auto kali ini kami berada di Balai Lelang Otomas, letaknya ini di Cakung ya, lumayan deket lah ya sama Jakarta, masih memang masih Jakarta timur, masih Jakarta ya? tapi udah menyerempet ke Bekasi nih jadi disini kita mau ngeliat mobil-mobil yang harganya tuh udah wah banget, mobil Lelang gitu ya harganya wah, tapi kondisinya ya kita juga harus pintar-pintar ngeliat ada yang masih oke ada yang masih bagus pintar-pintar lah ngeliat cuma cara belinya mungkin lebih seru ya karena Lelang sama orang lain juga berebutan jadi kami akan share nanti gimana caranya atau tips-tipsnya nih kalau Sobi pengen ikutan lebar dari awal sampai akhir apa aja yang harus disiapin harinya, jamnya gitu, nanti kita kasih tau semuanya nah, kalau udah kompon video sampai habis jangan lupa untuk share, like, dan subscribe yang pasti yuk kita lihat mobilnya ada apa aja oke Sobi nah, sekarang kita mau lihat mobil pertamanya ada apa ini ini udah ganteng banget nih ini adalah Fortuner SRZ bensin 2700 cc keluaran tahun 2016 2016 harganya di tahunnya berapa? dibuka dengan harga 323 juta 323 juta aja cuma memang kondisinya harus diperhatikan juga Sobi ini kalau kelihatan nih, dikit-dikit nih lambang sudah ada berat-berat gini ya kecil lah, nanti tinggal diberesin ya memang yang namanya kalau mau ke mobil lelang ya mau beli-mobil lelang tuh ya Sobi siap terima kondisi siap terima kondisi lihat dulu aja kelilingin nggak apa-apa karena di Otomas ini ya buat Sobi milih itu tuh adanya di hari Sabtu dan di hari Minggu betul itu Sobi milihnya jadi Sobi pilih mau mobilnya yang mana lihat aja kondisinya daleman gimana, luaran gimana nanti kalau udah baru daftar lelangnya tuh hari Senin gimana kalau mau daftar caranya? kalau mau daftar caranya itu nanti dateng aja hari Minggu atau Senin juga bisa ya? Senin pagi juga bisa terus tinggal bayar uang pendaftaran lah kayak semacam tanda bukan tanda jadi ya uang daftar lelang uang daftar lelang itu nanti Sobi akan dapat NPL nomor peserta lelang berapa sih bayarnya kalau mau? bayarnya untuk mobil yang dibawah 300 juta itu bayarnya 5 juta 5 juta jadi kayak semacam deposit sih bener tapi berarti untuk yang di atas 300 juta kayak gini? kalau di atas 300 juta itu bayarnya 25 juta untuk pendaftaran NPL-nya tadi iya jadi tinggal Senin ikut lelang pakai NPL-nya itu jadi ya Sabtu Minggu bener-bener deh Sobi lihatin nanti baru Senin penebutan iya karena pasti nggak cuma Sobi yang ngincer siapa yang dipandu ya sama orang lelangnya ya? iya itu nanti akan dipandu semua dan ini tuh penawarannya dia per 500 ribu naiknya iya jadi siapa yang bisa yang paling tinggi yaitu yang dapat mobilnya iya dan nanti kalau sudah lepas atau dapat mobilnya di Sobi Sobi tinggal bayar biaya administrasi sebesar 2 juta aja untuk melepas mobilnya kita punya Sobi betul sekarang kita lihatin lanjut lagi untuk lihat Fortuner-nya ini eh ini gua ada kuncinya loh nah kita bisa cek jadi pastiin juga kalau beli mobil lelang itu yang pasti adalah mesinnya nyala dong iya kan? kalau udah mesinnya mati udah pasti drop banget ya harganya drop jadi memang yang namanya di balai lelang itu aneka macem ya? betul ada yang nyala ada yang mati yuk kita lihat dalamnya yuk ini kita coba dari sini masih mulus banget ini masih mulus banget ini sekilas mah tuh gimana nih di dalam situ? panas sih disini oke mataharinya terik banget ini kalau dilihat kondisi interiornya untuk dashboard ini semua masih cukup oke dan cukup mulus cuma memang di setirnya aja nih ini kulitnya agak-agak udah ngelotok gitu tapi sisanya kayak door trim ini masih cukup oke sih ya semua masih cukup oke tes nyalain ya ya lancar bensin sekali pencet nyala AC-nya juga oke sih masih dingin fiturnya semua rata-rata masih bagus ya memang kalau lihat penampilannya ya boleh lah kurang-kurang dikit ini juga di baris kedua drop-nya udah mulai agak-agak lupas dikit nih saya di baris kedua nih drop-nya udah mulai ya kayak gini-ginilah ini tuh sarung ya masih bisa dimaklumin iya ini cuma sarung jadi sebenarnya kuris yang didalemnya pasti masih bersih di dalamnya bahannya begini tuh ini masih mantap jadi gak masalah tempat CRZ 300 jutaan naik ini sih auto ganteng ya ini mah angkat tangan dong udah lewat dari security oke sekarang kita lihat yang lainnya yuk nah kalau tadi tuh kakaknya yang baru ini adeknya nih kebalik ini adeknya ini kakaknya salah iya salah ini kakaknya itu adeknya ini Fortuner G25 2500 G15 tahunnya aduh silauh juga ya tau gitu gue pake kacamata hitam biar lebih ganteng terbotongkat lagi mau pinci jadi 2015 Fortuner G ini ditawarkan dengan harga pembukanya 242 juta 242 juta rupiah aja dan ini dari luar aja hampir gak keliatan ada lecet-lecet ya mulus banget ini kalau dari luar sepintas kita lihat ya ini masih mulus cuma memang kotor debu aja ini tinggal sobipoles bawa ke salon cakep cakep banget beli ini aja udah cukup banget nih buat di Jakarta apalagi di Indonesia yang banjir gini ya buat lu cocok sih kalau gue kayaknya yang tadi sombong amat yang penting Fortuner yuk kita lihat yang lainnya sebelah sana yuk kita jalan lagi sambil lihat selain SUV juga banyak sedan nih ada sedan juga nih udah kayak pejabat kalau pake ini ya gue kalau pake ini mungkin disangka direktur kali gak tau pantas masih kinflong nah ini juga ada Honda Accord tahun 2011 2011 VTIL VTIL harganya Rp115 bukanya Rp115 juta dapet Accord mantap udah Accord udah sedan gede dan ini mobil tuh nyaman Rp115 doang kalau Sobi pernah nonton video kita yang Accord kan itu udah berasa banget nyaman ya tapi itu beda generasi tapi ya masih oke lah nyamannya gak akan beda jauh namanya Accord kan pasti enak-enak juga tuh samping apa tuh di lelang juga kan ini ada Mercy nih ya yang udah begini lambangnya udah di tahun 2011 2011 Mercy C C kelas eh C200 C200 dibuka harganya Rp165 juta Rp165 juta aja gila selain dengan martabak bawa ini martabak C kelas ini ini Camry lama oh iya ini 2014 sih ini 2014 yang ini hybrid bukan coba saya lihat ya belakangnya Rp2500 oh ini yang biasa ini yang biasa buka harganya Rp140 juta dapet Camry tahun 2014 gila ya tampilannya sih udah keren banget udah sangar nih grillnya nih udah keren banget bodi ya lecet-lecet dikit baret tapi gak terlalu banyak sisanya Sobi tinggal poles kinclong lagi keren lagi lulus ada tenda biru juga nih oh iya ini buat persiapan lelang besok ini karena kita gak sengaja aja lewat depan tenda biru kita kan syuting hari Sabtu nih ini ketemunya si RZ ada mobil keren nih merah nih ini paling mentereng sih warnanya nih mentereng banget dasarnya mentereng ini adalah Honda CRZ tahun 2013 Sobi jadi masih belum lama ya ini ditawarin harganya Rp235 juta Rp235 juta Sobi udah dapet mobil 2 pintu bukanya gak gini yang penting pintunya 2 coba dalemnya kayak apa ya ada kuncinya kuncinya sih liat kuncinya ke 2 ya salah satunya aja berarti nah 2 pintu eh dan kasih liat masih sporty banget dalemnya matic ya masih mulus ini dalem tinggal di salon aja nih iya bener asik nih ini 2 plus 2 ya dalemnya cakep juga ya ternyata ya masih bagus ini sporty banget iya ini masih cukup mulus sih dan ini bukan ini ya bukan 4 seater ya ini 2 plus 2 ini formasi duduknya memang 2 plus 2 2 di depan dan bukan 4 sih 2 tuh di belakang tapi lebih ke anak kecil ini buat ke anak kecil sempit banget sih kecil banget ini bocak iya ini sih kalau saya bilang ini mobil lebih cocoknya buat tuple pasangan pacaran nah ini udah ada kuncinya nih yuk kita coba nyalain zamannya masih colok-colok ya kuncinya ya suara kenal potnya aja masih mantap jadi speedometernya juga keren banget ya udah matiin lagi aja karena berisik iya nah jadi ini mobil masih cakep banget buat pacaran masih oke lah karena bedua nih pas nih posisinya nih nah kalau ini spoiler tambahan ya tambahan sebenernya gak pakein aja beda banget karbon-karbonan ya sama tadi ya saya bilang napotnya itu juga kayaknya diganti bikin keren nih nah ini nih yang keren CRZ Hybrid coba kita lihat bagasinya ya yuk bentar ya oh mesti diangkat gede lumayan ada stop mover loh disini disini ada oh bencara dan ini buat menutupnya oke gitu saja yuk kita lihat yang lain lagi kunci ini ada pajero nih nah ini yang menarik cucian ini nih ketemu pajero dibalikin CRZ kita lihat pajero nih pajero tahun berapa nih 2016 2016 pajero sport 2500 tapi ini yang exit ya bukan yang dakar ya kelihatan dari peloknya yang exit harganya berapa dan 328 juta bukaannya 328 juta tapi ini mulus banget sih masih mulus ya mulus mulus cuma debu-debu doang nih iya cuman debu-debu yuk kita lihat dalemannya ada kunci ada dimana di kamu ya oke kamu lagi mana kuncinya gini yang bikin panas kamera nih oke kita lihat dalemannya kamera sini deh biar lihat gue masuk gitu loh karena ini yang exit kursinya masih fabric ya setirnya ini kalau dilihat nih ini masih mulus nih Sobi jadi belum ngelotok-ngelotok gitu karena ini exit ya rem tangannya juga masih yang manual manual klasik tapi ini oke lah 328 juta kuncinya masih begini oke kita cari lagi mobil lain yuk selanjutnya ada Fortuner Fortuner lagi tapi ini yang Fortuner G tapi 4x4 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 eh jarang loh ya jarang banget sih 4x4 G diesel tahun 2016 harganya 290 juta 290 juta udah bisa dapetin Fortuner 4x4 diesel loh bukan bensin diesel dan ini masih mulus juga masih mulus dari luar masih mulus ya gak terang dikit-dikit doang lah tinggal direpot-rapetin ya masih oke lah gak terlalu kelihatan memang langkahnya ini ya dan danin aja tapi ini mobil gak banyak dan ini bisa dibawa overhead beneran ini tuh yang namanya Daryl SUV tuh kayak gini 4x4 kita lihat ke sebelahnya nah ini foto Fortuner Pajero lagi ini Pajero dan ini 4x4 juga dan ini Dakar 2016 Dakar 4x4 jadi sama nih ya sama Fortuner sama 4x4 tahun 2016 harganya berapa dan? 391 391 juta dan saya ada kuncinya mau lihat dalemannya? yuk langsung disambut dengan iya wah ininya kayu-kayunya masih mulus panah kayu kursinya kulit sudah yang pasti ini setir masih mulus nih Sobby ya rem tangannya juga sudah elektrik rem tangannya sudah elektrik karena Dakar dan ini nih buat setelan ke 4 wheel drive-nya ya kanan 4x4 jadi kalau mau ngadu off-road beli yang kiri-kanan ini ya 391 versus 290 tinggal sama nggak yang mana tergantung uang sih ya tergantung budget yuk sekarang kita tur melihat ke sana banyak banget kan kita lihat remnya sudah kita kasih lihat kita lihat sekarang ada apa aja yang disini mobilnya ada apa aja harganya berapa dan kita lihat yang di lelang karena nggak semua mobil disini di lelang nih ini iya ada masanya lu kecepatan sini nih ini ada Alphard Alphard G tahun 2014 367 367 harganya iya bodi sepintas dilihat dari luar masih mulus masih mulus yes masih mulus yuk kita cari lagi ada apa lagi ada oh ada nah ini ada Camry Hybrid wih tahun 2014 harganya 227 saja 227 saja sudah dapet lingkar biru ya sudah dapet lingkar biru Camry Hybrid 2014 oke disini ada R3 nih ya iya ini 90 juta aja dapet R3 yang 1400 GL 2016 2016 ya paling kotor-kotor doang iya kotor-kotor dibersihin aja ini bawa salon nih bisa buat dapet penghasilan nih kalau lain ya jadi apa ya oke belakangnya ada Brio Satya ini 89 beda dikit yang tadi 90 dapetnya mobil yang lebih gede kapasitasnya ini malah dapetnya yang kecil tapi emang kondisinya pasti lebih bagus dan tahunnya juga 2017 merah dan mentereng yes nah ini ada keluarga buat mobil keluarga ini ada Avanza tipe E Avanza tipe E tahun 2016 ditawarkan dengan mulai 103 juta kemudian sini nih ada yang premium nah ini juga agak lengkap nih sekarang nih Honda Odyssey 382 juta untuk yang tahun 2017 iya 382 juta masih bagus ya masih mulus-mulus ada Mercy ada Mercy oke Mercy tahun 2010 C200 eh sorry C300 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 2010 harganya 87 juta aja di bawah 100 juta dapet Mercy yoi ini mobil apa nih ini bahkan mobil bukan ini mobil ini dijual juga jadi kalau Sofi ada yang minat bisa harganya berapa dateng aja ke Balai Lelang Otomas pokoknya kalau dipajang disini pasti dijual mantap mantap nah ini adalah mobilio RS ya wah yang RS tahun 2016 mulai startnya 105 juta yang 1500 tuh ini aja udah 2 ton nih tuh velgnya masih keren masih mulus kemudian naik level lagi ke Honda SRV 200 bullet ya tahun 2016 ini juga masih mulus kondisinya warna hitamnya black mulus 200 juta iya masih 200 juta kemudian nah ini mobil juga mobil keluarga bisa juga buat cari uang juga nih mobil Lavanza warna putih 87 juta tahun 2013 ya oke lah ini warna putih lagi walaupun udah kelihatan ya bawah-bawahnya masih agak udah lecet-lecet nah ini ada Rush juga eh sorry Terios Terios Dehatsu ini 136 tahunnya 2014 eh sorry 2016 ya 2016 2016 warna putih nah itu juga warna favorit dibukanya 136 juta kemudian juga ada permisi pak kita melihat iya ini ada Kalia iya Kalia 1200 tahun 2013 19 2019 loh ini masih muda banget loh dan buka harganya cuma 85 juta 2019 yang G ya ini yang G ya wih mantep nih buat dipilihat lanjut ke sebelahnya ada Mobilio lagi tapi yang E ya ACVT ini 98 juta tahun 2016 warna putih kondisi sekilas ya masih oke lah kotor-kotor dikit dalam juga masih mulus tuh mantap buat ini pilihan nah ini Innova nih ya ini mungkin harganya udah agak-agak tinggi tapi Innova loh ya ini Innova 241 juta dibukanya ini yang 2400 diesel diesel ya yang diesel tahun tahun 2016 ya gak terlalu tua tapi ini udah Innova reborn ya diesel juga 240 juta mantap ini ada CRV 2400 tahunnya memang tahunnya tua banget ini 2010 ya kelihatan banget ya bentukannya masih yang jadul ini 125 juta aja sekarang dibukanya kita lanjut masih banyak di belakang weh dari mana aja sih eh masih nggak kerja oke 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 coba ini ada apa aja habis aku terpesona denger mobilnya gitu ya oke oke lanjut lanjut kerja lagi nah ini ini ada Toyota RAS S ya S Matic tahun 2008 harganya 80 juta 80 juta eh turbo VNT ya VNT ini turbo VNT turbo kalau mati tungguin dulu gitu ya nah ini cakepan nih ini gak pake turbo lebih rendah sih berarti ya tapi harganya lebih wahal dua kalinya ini Toyota RAS tipe S juga sama Matic juga tahun 2016 harganya 147 juta dan dapat stiker MACD ya ada stiker MACD disana jadi selalu dapat makanan gratis nanti kalau drive-thru emang masih gratis ya gak tau nah ini mobil ini mobil masih gagah masih keren tapi kotor banget ya memang abis offroad kayaknya perlu sentuhan sentuhan salon salon mobil ini adalah X-Trail tahun 2017 masih muda masih muda harganya 196 juta masih wajar lah di bawah 200 juta udah dapet mobil sekeren ini SUV pula wih di dalamnya sih yang keren X-Trail ini kalau mobil punya saya nih saya salonin tiap hari ini gak dipake ya tapi iya cuma salonin bang salonin kerja di salon mobil lanjut lanjut Avanza Veloz 1500cc tahun 2012 Veloz loh ini jadi ini Veloz yang angkatan awal-awal itu ya pertama kali keluar Veloz kan angkatannya angkatan ini nih itu harganya cuma 85 juta udah dapet Veloz varian termewah dari Avanza termewah warna putih cuma 85 juta mewah mewah lanjut wih aduh belum keluar harganya aduh lanjut nih city car wih city car wagon loh wih maksimal udah banget iya 2019 2019 harganya masih 85 juta sih lumayan ya untuk 85 juta city car ini tuh ya mobil ini sering banget nih kalau ke Bali ya rental tuh kalau Avanza abis dapet nih gini nih saya pernah bawa beberapa kali tenaganya sayang ya di Indonesia agak drop ya kalau di Jepang bagus ya tapi di Bali laku lanjut ini merah padahal udah merah hati membuat jatuh hati tapi harganya belum kita lanjut dulu aja wih si Arfi lagi ada si Arfi tahun 2015 2400 tahun 2015 harganya 233 juta warna putih warna favorit bodi masih mulus cuma perlu dibersihin dimandiin udah deh cakep lagi ada yang penting apa dibayarin dulu oh iya dibayarin kalau nggak dibayarin tetap disini ya tetap kotor cepet-cepet kita bebaskan Innova lagi di bawah 200 juta di bawah 200 juta Innova Reborn di bawah 200 juta Innova G manual tahun 2016 harganya 196 196 dapet mobil yang after service aja masih enak mobil keluarga keluarga menengah Indonesia keren ya seru ya jalan-jalan disini ini pake manset supaya apa ya matahari nggak ada nggak ada abis itu ada tuh kita lihat lagi oh ini nih sedan ini ada Vios ganteng nih sedan matanya matanya udah beda ya ini tahun 2010 dan Matic harganya cuma 85 juta aja nah sayangnya tadi sama wagon moyang sedan apa yang tadi cari moon wagon jadi tadi kayak ada avansnya juga 85 jadi sobi bisa pilih moyang muat keluarga rame-rame atau moyang nyaman sedan atau moyang buat pacaran wagon kecil saya sih ini lah ini keren banget tapi yang paling penting siapin aja dulu duitnya daftar lelangnya di otomask jangan lupa balik lagi mobil keren lagi nih ini mobil 1 juta umat juga nih 1 juta ya enggak 217 juta 217 juta HRV tahun 2016 yang 1 ini yang tipe eh ya CVT harganya 217 juta oke masih cakep lah ya masih kok masih mulut warnanya juga warna ikoniknya dia nih silver ada Innova lagi harganya 219 juta tahun 2016 ini tipe V yang luxury ya jadi luxury yang V makanya harganya lebih tinggi daripada yang tadi kondisi ya kondisi dikit-dikit lah nah pindah ke sampingnya mobil pintu geser tahun 2017 siniat tipe Q harganya 184 warnanya ciri khas dia juga warna andalannya sienta banget yang paling banyak nongol di iklan warna ini biasanya dulu kalau beli baru ya diskonnya lebih gede 184 juta lalu ada RAS RAS G tahun Matic tahun 2016 buka harga di 138 juta 138 juta sebenernya disini tuh banyak banget ya mobil milinya tuh banyak banget kadang bingung jadi Xiaomi tuh kalau mau dateng tuh udah harus tentuin dulu mau mobil keluarga mau mobil berdua mau mobil gimana gitu lah mobil yang salibat bagus ini ada HRV lagi ini yang S tahun 2016 181 sambingnya ada Grandly Vina cuma cepek eh cepek bulet cepet enggak ada kembalian enggak ada lebihan 100 juta tahun 2016 betul yang XV XV masih cakep lah iya oke lah yuk jalan lagi cakep lah dalam artian daripada buka hujanan mending gue beli Grandly Vina lanjut mobil keluarga Avanza E Avanza E tahun 2013 13 harganya 75 juta velgnya udah agak di modif-modif dikit ya biar semuanya all black dapet cover hitam 75 juta eh banget ya spionnya masih kayak gitu nah ini ada nih warnanya cakep nah Innova putih putih nih tipe G AT 2016 207 200 bentuk dikit tapi udah dapet Innova putih iya dari dulu kepengen banget nih punya mobil kayak gini nih putih lagi ya putih lagi oke selanjutnya ada apa kita cari lagi yang memang gila lah oke kita cari lagi ada mobil apa aja eh par dulu ini juga ada mobil keluarga ya mobil keluarga oh iya betul mobil keluarga untuk menghidupi satu keluarga oh iya betul wah ini cold cold ini cold ya kita agak kurang familiar dengan tipenya pokoknya L300 2500 cc box manual tentunya tuh mungkin ada yang metik ngantuk kalau metik loh tahun 2018 harganya 127.300.000 udah berarti dapet box di belakang bener ini kalau mau bikin kayak food truck bisa juga nih wih ada makanan ini buat usaha nih intinya buat cari duit lah buat balikin modal iya buat menghidupi satu keluarga itu keluarga jadinya nah wih ini raja nih dulu nih raja rajanya diesel ya ini raja loh dulu ya dulu raja loh rakyat biasa rakyat biasa karena raja dieselnya udah ganti iya yang tampilannya tadi di awal-awal tuh yang keren-keren ada dua tapi ini masih masih tangguh banget tangguh banget keren dari jaman dia dulu udah kuliah ini mobil tuh hemat banget kebayang tua kan kuliah udah iya ya jadi gue yang kuliah ya iya jadi yang kuliah harganya cuma 72 juta 72 juta tuh tahun 2006 tahun 2006 serinya panternya TBR 54 ya agak eh 2006 saya masih SMA loh masih guru SMA dulu iya tuh tetap ditua-tuain lanjut ini 215 215 215 215 215 2017 tapi nah ini nih ada mobil keluarga yang cukup mewah nih ini Nissan Serena Serena yang Highway Star tahun 2016 harganya 182 juta dengan harga 200 juta sobi tuh udah bisa dapet mobil keluarga dengan pintu geser duduk yang nyaman wih keren banget banyak banget pilihannya nih pakai ini sih udah pakaian ini pakai ini udah enak banget ya di bawah 200 juta ada di masa depan masalahnya duitnya belum ada nah ini R3 Aduh nabrak R3 tuh rodanya tiga maksudnya kan ada kendaraan R1, R1, R2 lanjut ya Sobby ya ini 1500 GL tahun 2018 masih muda 128 juta dengan 4 ban kalau 3 ban mungkin 126 juta jadi kalau nggak ya masih dibahas nah ini ternyata Rush yang bantingannya juga Crush ya dan ini mobil tuh cewek sih menurut kita tapi lihat dong tampilannya ini maco banget atasnya ya untuk bawa barang untuk apa jalan jauh juga ini masih masih bandel banget dengan 148 juta untuk yang tahun 2016 bisa cek aki tiap hari loh Aduh buat apa kemudian ini mobil keluarga Innova lebih lama ini lebih lama ya tahun 2013 tapi Innova gini aja udah enak banget ini Innova nya tipe V ya udah luxury kursi tengahnya tuh udah kaptensif ya harganya 147.500.000 aja tahunnya tahun 2013 kalau mau yang oke lanjut di sini ada mobil idamannya si Dhani nih temen kita tuh woi ini naksir banget sama ginian Civic legend loh ini Civic yang sangat keren di masanya bahkan kayaknya sampai sekarang masih keren lah ini tapi yang 2006 ya saya sih kemarin 2009 sebenernya ini 85 juta dapet yang Civic Batman kalau ya katanya lampunya wah cek has banget deh lanjut ini ada apa nih ini adalah Grand Livina XV tahun 2012 harganya 72 500 ya ini adalah Kijang ya Dan ya Kijang kelihatan jelas tahun 2010 ini Kijang tipe V metik ya auto ya eh metik Oh iya metik saya salah harganya di bawah 100 juta aja 95 95 dapat lampu nih ini foglamp kan ya hahaha jadi foglamp di sini kita dapat si RV 2400cc tahun 2014 harganya 230 warnanya silver metallic atau Grey warna favorit juga di sini ada apa ini juga mobil idaman keluarga Kijang Innova tahun 2009 harganya 70 juta dibukanya itu keluarga yang Innova loh keren keren kita lihat lagi wah ini ada iknis iknis tahun 2017 masih baru kotak sabun masih baru kotak sabun masih pakai ginian Iya saya sabunnya botolnya udah gede gue merasa tuh merasa muda ini tahun 2017 90 juta dapet iknis langsung ini yang AGS ya ada juga Mazda delapan tahun 2012 ini jarang ya sih Iya jarang lihat harganya 100 juta bulat 100 bulat dan ini mobil keluarga pintu geser mobil mewah gue dapet 100 juta doang Oke Sobi sekian dulu video dari kami kali ini jangan lupa kalau Sobi pengen cepet-cepet dapetin mobil yang tadi kita review datang aja ke Balai Lelang Otomas alamatnya di sini karena pergerakan mobilnya cepet banget kalau mau cepet-cepet dapet datangnya cepetan sekian dulu video kami sampai jumpa di video kami selanjutnya hai 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 hai